Jika informasi lain, mahasiswa jurusan Tata Busana di Kota Malang menjalani tugas akhir di sebuah pusat perbelanjaan. Seperti apa kemeriahannya? Kita simak informasinya berikut. Busana ini bukan karya desainer ternama, melainkan hasil rancangan mahasiswa. Busana bertema bangunan rumah bambu Raja Ampat ini karya Nurul Ima. Mahasiswi jurusan Tata Busana Universitas Negeri Malang. Nurul Ima sengaja membuat rancangan Busana ini untuk tugas akhir kuliahnya. Busana Arkadian itu adalah daerah rural atau daerah yang hampir tertinggal di masa lalu yang mempunyai ciri khas anyaman atau tenunan. Selain karya Ima, ada ratusan busana rancangan puluhan mahasiswa jurusan Tata Busana Universitas Negeri Malang lainnya yang juga dipamerkan. Tema busana pun beragam, mulai dari tema Arkadian atau pemandangan desa, terain atau tanah, hingga tema prolifik atau tumbuh-tumbuhan. Pameran busana ini pun mendapat sambutan positif dari pengunjung. Ya, luar biasa, bagus, kreatif dan inovatif ini. Ya, perkembangan yang sekarang saya lihat kalau dengan konstum seperti ini yang ada, saya rasa, ya, amazing, luar biasa. Banyak banget ada baju-bajunya itu ada yang temannya Avanda, itu yang kayak unik-unik gitu. Bajunya itu buat, nggak dipakai buat sehari-hari, itu juga yang ready-tual, itu juga lucu-lucu banget. Aku sih paling suka yang ini. Ini, jadi temannya tuh kayak banyak manik-maniknya gitu, jadi menarik banget. Selain memamerkan rancangan busana, para mahasiswa juga dituntut untuk menunjukkan kemampuannya menggelar peragaan busana. Ini dilakukan agar mahasiswa lebih percaya diri dalam menghasilkan sebuah karya. Sebenarnya perkuliahan jadi tugas akhir. Setiap tahun mahasiswa ketika mencapai semester tujuh, dia akan melakukan proses pembuatan busana, mulai dari kegiatan desain, kemudian dia memproduksi proses pelaksanaan kegiatan, dan sampai hasil lahir. Sebagai puncaknya, mahasiswa juga dituntut untuk berlenggak-lenggok di atas catwalk, sambil mengenakan busana hasil rancangan mereka masing-masing. Tutus Sugiharto melaporkan untuk NET.